Jika lebih kecil, terhadap raja rejim sayonistik akan berkhaap Presiden Iran Ibrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dasyat karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu Pernyataan tersebut dilontarkan Ibrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024 Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barat di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap resim Israel yang dijuluki operasi Janji Sujati bersifat terbatas dan menghukum Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern Dia lebih lanjut mencatat bahwa Angkatan Bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan Angkatan Bersenjata merupakan sumber otoritas negara Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk dua jenderal Iran Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel Komandan Angkatan Darat Iran Brigadir Jenderal Kayumard Heydari mengatakan bahwa Iran akan menghukum siapapun yang menyerang wilayahnya Ia juga membandingkan dengan pertahanan Israel yang ia sebut lebih lemah dari jaring laba-laba setelah Iran meluncurkan 300 drone dan rudal ke Israel dalam serangan balasan pada Sabtu lalu Dalam konferensi pers di Teheran, Iran pada selasa 16 April Heydari memperingatkan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bahwa Iran tidak ragu untuk menanggapi agresi baru yang direncanakan Israel terhadap Iran Komandan tersebut menegaskan Iran memiliki pertahanan yang kuat dan aman Selama serangan hari Sabtu, Israel mendapat perlindungan dari Amerika Serikat, Inggris Perancis, dan Jordania yang menembak rudal dan drone yang diluncurkan Iran Menurut Heydari, ini sebagai gambaran bahwa Israel tidak bisa menghadapi Iran sendirian Sebelumnya, Iran meluncurkan serangan balasan terhadap Israel pada Sabtu 13 April untuk membalas serangan udara Israel di Konsulat Iran di Damascus, Syria pada 1 April lalu Serangan Israel tersebut membunuh tujuh anggota Garda Revolusi Iran termasuk Jenderal Top Iran, Brigjen Mohamed Reza Zahedi Sebelumnya Presiden Iran, Ibrahim Raisi memperingatkan akan membalas tindakan sekecil apapun yang merugikan Iran dengan respons yang besar Ia menekankan bahwa Iran tidak ingin berperang dan hanya ingin menghukum Israel Dia juga memperingatkan AS agar tidak ikut campur dalam permasalahan Iran dan Israel Militer Iran mendapat pujian karena telah berhasil menyerang wilayah Israel pada akhir pekan lalu Presiden Iran, Ibrahim Raisi mengatakan operasi tersebut menunjukkan militernya sudah siap Pujian tersebut diungkapkan Raisi saat merayakan Hari Tentara Nasional Iran yang digelar di utara Teheran pada Rabu 17 April 2024 Iran merayakan keberhasilan serangan pesawat tak berawak dan rudal pada akhir pekan terhadap Israel saat negara tersebut menggelar parade militer tahunan Presiden Raisi mengatakan operasi janji jujur menurunkan kejayaan Israel Menurut dia, dengan kelancaran operasi tersebut justru menunjukkan angkatan bersenjata Iran siap Parado Hari Rabu menyaksikan angkatan bersenjata Iran memamerkan berbagai peralatan militer termasuk drone dan rudal balistik jarak jauh Dalam bidatonya, Raisi juga mengecam negara-negara yang berusaha menormalisasi hubungan dengan Israel Pada tahun 2020, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari Abraham Accords yang ditengahi AS Mesir dan Jordania menandatangani perjanjian damai dengan Israel masing-masing pada tahun 1979 dan 1994 Diketahui Republik Islam Iran melancarkan serangan langsung pertamanya terhadap Israel pada hari Sabtu sebagai tanggapan atas serangan udara tanggal 1 April terhadap konsulatnya di Damascus yang secara luas disalahkan kepada Israel Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah Diploma top Iran di Inggris, Saged Mehdi Hosseini Matin menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024 Saged Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damascus Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja Husseini Matin menggambarkan operasi janji sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia